Ya, kawan, sekarang kita lanjut pada bagian ke-6 dari transaksi aplikasi kasir dan transaksi ini, akuntansi. Kita coba bahas mutasi kas, kawan. Kita coba bikin buku pembantu kas, maksudnya begitu. Jadi, formatnya yang saya bikin seperti ini, tapi nanti teman-teman bisa dengan format lain, yang penting substansinya saja ya, gitu. Nah, yang pertama kita tunjukkan saldo awal. Saldo awal kita ambil dari mana? Kita ambil dari neraca, kawan. Ini, ya, teman-teman bisa ambil, kalau ambil dari neraca yang saldo awal tinggal berikan sama dengan, kita klik seatnya neraca, kita ambil ini, yang saldo awal, kas. Nah, kita klik di sini, kemudian enter, muncul ini. Atau teman-teman mau ambil bukan dari saldo awal, ya. Katakan dari harga rata-rata yang sudah kita bikin, tapi untuk posisi kas, oh, nggak ada di sini, ya. Ini langsung ke neraca. Nah, itu, ini begini. Caranya begitu. Ini formulanya di sini. Boleh diberikan dolar, boleh nggak. Karena ini hanya satu tempat, ya. Kemudian, saldo akhir nanti ini, ini akan mengambil saldo akhir yang di bawah, kawan. Yang di sini. Ya. 2,90 paling baris paling bawah. Nah, ini tinggal sama dengan klik di sini. Gitu, ya. Nah, sekarang coba kita bahas yang di sini. Nah, sekarang keterangannya mau kita isi apa? Nah, keterangannya ini sebelum kita menentukan isinya, kan kita harus tahu dulu. Kasih ini transaksinya bisa karena uang bertambah, bisa juga karena uang berkurang. Ya kan? Jadi, kalau keterangan di transaksinya yang menyebabkan uang bertambah atau uang berkurang, itu nanti harus muncul di sini. Nah, uang bertambah bisa karena apa? Uang bertambah macam-macam. Jual tunai, terima tunai, berkurang juga karena beli tunai, ya kan. Berarti banyak macam-macam kemungkinannya. Makanya kita menggunakan or, gitu, ya. Karena bisa bermacam-macam. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, kan gitu. Jadi, kita tulis. Sama dengan if kurung buka or, kemudian kurung buka. Kemungkinan di mana? Setelah if kurung buka or, kemudian kurung buka, kita klik seed transaksi. Yang pertama, kita klik dengan H9. Ini kita klik. Nah, bila H9-nya, gitu maksudnya. Ya, atau kalau mau ditulis aja, ya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman mau tulis, berarti nanti tulis ya transaksi, kemudian berikan tanda seru, baru tulis H9. Boleh pakai dolar, boleh tidak, ya kawan. Ya, kalau mau ditulis, sudah tahu tempatnya, sudah dilihat, oh di kolom H. Tulis aja nama seednya transaksi, tapi setelah nama seed, berikan tanda seru dulu. Baru kolomnya H9, sama dengan beli tunai. Kemungkinan pertama, kemudian titik koma. Kita tulis lagi transaksi, tanda seru, H9 sama dengan bayar tunai. Ini yang menyekut uang keluar. Apa saja yang menyekut uang keluar, bisa beli tunai, bayar tunai. Kita tulis lagi, bayar hutang tunai. Berarti ada tiga. Nah, kalau sudah, kemungkinan sekarang yang uang masuk, uang yang kita terima. Transaksi, tanda seru, H9 sama dengan jual tunai. Nah, selain jual tunai apa? Bisa juga karena terima tunai, bisa juga karena terima piutang tunai. Ya, ya. Kemudian bisa juga karena transaksi ke bank. Apa? Penarikan dari bank. Ya, uang masuk. Tapi uang keluarnya bisa juga karena terlalu banyak kita setor ke bank. Jadi, teman-teman ini setelah menulis yang pertama, seperti ini, ya. Kemudian titik koma, bisa dikopikan saja. Tinggal nanti beli tunai, diganti bayar tunai. Titik koma, pastokan lagi. Ya, jadi kita antisipasi kemungkinan-kemungkinan kas karena uang yang menyebabkan kas uang masuk dan uang keluar. Gitu, ya. Nah, kalau sudah, ya, kemungkinannya sudah kita tulis, kita berikan, kurung tutup. Ya, kemungkinan sudah kita antisipasi semua di sini, kurung tutup. Nah, kemudian baru titik koma. Artinya, Pak, kalau ini salah satu dipenuhi, keterangan apa yang mau kita isi di sini? Nah, keterangan itu kan begini, kawan. Ya, si transaksi, teman-teman mau mengisikan apa ini? Oh, saya mau mengisikan keterangan adalah jual kolom H, ditambah kolom I, digabung kolom L, digabung kolom N. Kan, misalkan begitu. Ya, ini selera saja, teman-teman. Ya, untuk keterangan, teman-teman mau menggabung apakah cukup H, I, dan L, atau dengan N, atau mungkin sampai dengan nilainya kolom ini, kolom S. Nah, itu bebas di sini. Ya. Nah, caranya bikin bagaimana caranya di sini, teman-teman? Saya sudah bikin, ya, supaya teman-teman bisa belajar, ya. Setelah kemungkinan ornya ini terpenuhi di sini, sudah kita masukkan, titik koma, baru kita berikan ini ke trainer. Oh, kita mau ambil kolom H, kita klik aja kolom H-nya, kawan. Ya, jadi setelah di sini, kalau kita kembalikan ke sini, ya, setelah kurung tutup ini, titik koma, kita klik si transaksi, kita klik kolom H baris 9, maka akan muncul sendiri, dia akan muncul begini. Ya, pada saat kita klik transaksi, dia akan muncul begini. Nah, kemudian kita klik H-nya, dia akan muncul begini. Gitu, ya. Atau kalau teman-teman hafal, ditulis. Jadi, oh, nama sheet-nya transaksi, kita tulis transaksi. Jangan lupa setelah nama sheet-nya ada tanda seru. Baru kolom H-9, ya. Kemudian digabung dengan apa? Digabung dengan kolom N, digabung dengan kolom O. Ini selera, ya, penggabungannya kolom apa saja. Nah, penggabungannya itu menggunakan dan. Dan, kawan. Ya, menggunakan dan. Jangan lupa, teman-teman. Ya, ini, ini misalkan saya hapus dulu. Ini kosong, ini aja yang ada karakternya, ya. Ini saya hapus nih. Dan spas ini, komanya saya hapus. Misalkan begini. Nah, hasilnya begini. Ya, jual tunai, ya. Kalau tadi, koma, gula, seperti yang di bawah. Tapi ini kan nyambung, kawan. Ya kan? Karena kenapa nyambung? Karena setelah H-12, kita gabungkan dengan lambang dan langsung kolom N. Ya, padahal kita maunya ada batas, ada spasi. Nah, itu caranya kita berikan lambang dan. Kita berikan titik koma, tanda petik. Bukan titik koma, tanda petik. Kemudian spasi koma. Kemudian spasi, tanda petik. Baru, gini. Nah, akan muncul, ya. Berarti cara kita memberikan koma. Untuk memberikan koma, kita butuh ini bantuan. Lambang dan. Kemudian tanda petik, spasi, koma, spasi. Ini. Supaya dia ada berjarak. Bacanya juga enak. Nanti, teman-teman, coba sendiri. Jangan takut, gimana kalau tidak kita beri spasi. Ya, coba sendiri aja. Nanti tahu hasilnya, kawan-kawan. Jadi, apa fungsinya spasi yang di depan? Apa fungsinya spasi yang di belakang? Ini dicoba-coba aja, teman. Ya, jangan khawatir. Nah, kemudian kalau sudah ada spasinya, batasnya, kita berikan lambang. Dan baru kita, kolom apa yang mau kita gabung? Jadi, gitu terus caranya. Kita, tiap kali kita mau menambahkan kolom untuk keterangannya, kita gunakan lambang dan baru kita klik kolomnya. Kita klik sheet-nya dulu, baru kita klik kolomnya. Kolom dengan baris yang sama. Ya, karena baris pertama di sini. Kita klik ini, baris pertama. Nah, jadi gini, kawan. Saya tidak akan bahas kenapa N. Oh, ya ini selera. Teman-teman mau gabungkan mana? Yang penting kalau mau diberikan jarak, berikan ini. Nah, ini lambang dan, tanda petik, spasi koma, spasi lagi baru tanda petik. Itu supaya nanti antar kolomnya itu ada koma, gitu. Oh, kemudian nilainya juga mau diambil. Yang paling akhir adalah nilai. Setelah itu nggak ada lagi. Ya kan, nilai angkanya. Boleh, teman-teman. Sama caranya. Tapi kalau ingin diberikan kata-kata sebesar, setelah ini keterangan diambil semua 5 plastik, koma 75 ribu. Atau teman-teman ingin, oh, 5 plastik sebesar. Atau senilai. Berarti setelah angka ini, kuantitinya, setelah kuantiti kan di kolom U tadi, ya. Kemudian kita berikan jarak, ya. Tidak perlu koma. Kita berikan jarak. Baru kita isikan, ini, apa, satuannya di kolom B dulu. Ya, setelah kolom kuantiti di sini, 5 ada plastik. Plastiknya kan satuan ada di kolom B. Baru kita berikan kata sebesar. Sama dengan dan, kemudian tanda petik, kemudian spasi sebesar, kemudian spasi tanda petik. Baru nilai transaksinya, ya. Nah, ini nanti teman-teman uji coba sendiri. Gimana kalau tanpa spasi di sini? Setelah tanda petik, langsung sebesar. Di sini juga setelah sebesar, langsung tanda petik. Nah, kalau ini sudah semua, artinya kolom-kolom ini yang mau kita isi, artinya kan kalau ini salah satu dipenuhi, maka akan keterangannya akan seperti ini, sampai sini. Dengan kolom-kolom kita gabung. Nah, kalau sudah, titik koma. Artinya apa? Kalau dia tidak dipenuhi, ya, kalau satu if kan begitu, ya. Ada pernyataan benar, bagaimana? Kalau salah, bagaimana? Nah, ini benarnya ini. Benar itu salah satu dari sini. Bisa terpilih, maka benarnya ini. Yang sudah gabungkan, kolom-kolom digabung. Kalau tidak, titik koma kosongkan. Nah, tanda petik. Baru kurung tutup. Itu, kawan. Ini maksudnya di sini. Ya, itu. Nah, kemudian, kita masuk kolom G. Kolom G ini bagian dari kolom F. Kenapa? Karena di sini sudah dipersempit. Ini hanya untuk uang bertambah. Ya, uang bertambah itu pilihannya apa? Itu hanya terima tunai, terima piutang tunai, dan penarikan dari bank. Banyak itu pilihannya. Kemungkinannya. Jadi, ornya tidak banyak seperti ini. Teman-teman, boleh. Kopikan dari sini, tapi nanti yang bukan uang penambah dibuang. Jadi, kayak beli tunai, dibuang. Nah, tapi jual tunai jangan. Ini yang mungkin kita ambil, jual tunai. Jadi, mulai dari transaksi yang pertama, sampai utang tunai ini, ini kita buang. Kalau memang kita ngopikan dari sini, kita ambil jual tunai, terima tunai, terima piutang tunai. Kemudian, penarikan dari bank. Nah, yang store ini kita buang. Store kita buang, kemudian langsung kurung tutup. Nah, kurung tutup. Kemudian ke belakang ini kita buang semua. Karena kita tidak ingin menggabungkan kolom, tapi mengambil nilai. Nah, nilai itu ada di mana? Ada di kolom S. Nah, ya kan? Jadi, setelah penarikan, titik koma langsung kita ambil transaksi S9, yang baris pertamanya. Gitu. Nah, kalau ini tidak dipenuhi semua, baru titik koma nol. Kenapa nol? Karena ini nanti akan kita jumlah. Jangan kosong ya. Jangan tandas petik, tapi berikan angka nol. Kalau sudah, kopikan ini ke sini, kawan. Kolom H. Cuman kolom H ini untuk uang keluar. Jadi, nanti jual tunai kita rubah. Beli tunai. Terima tunai kita rubah menjadi bayar tunai. Ya kan? Terima piutang tunai kita ganti dengan bayar hutang tunai. Kemudian penarikan dari bank kita rubah setoran ke bank. Ini kolom H sudah saya tulis di sini. Jadi, bedanya itu saja, kawan. Kolom G ini jual untuk uang masuk, kolom H-nya untuk uang keluar. Lain-lainnya sama. Gitu. Gitu, ya. Kemudian kolom tanggal. Kolom tanggal ini tinggal kopikan dari kolom F. Apapun yang muncul di kolom F, tanggal juga harus muncul. Gitu kan? Jadi, kita kopikan saja ke sini. Nah, cuman di sini kan kita tidak ingin menampilkan, menggabungkan kolom-kolom. Ya kan? Berarti yang kolom-kolom gabungan tadi, setelah kurung tutup dari ornya, kita buang. Kita buang, ya. Uang, kemudian kita berikan titik koma, kita klik sit transaksinya. Nah, kita ambil ini baris yang pertama. Tanggal ada di kolom G, kita klik. Nanti dia muncul G9, karena ini ada baris pertama, ada di baris 9. Di sini. Nah, kalau ini tidak dipenuhi semuanya, baru bisa kita berikan kosongkan, ya. Tanda petik dua kali. Karena kolom tanggal dan ini juga tidak akan kita jumlah. Gitu, ya. Ya, itu kawan, ya. Caranya untuk membuat formulanya. Jadi, jangan dilihat panjangnya. Wah, kok panjang? Ya, susah ini. Enggak. Teman-teman sudah tahu logikanya. Nah, kemudian sekarang saldo akhir, kawan. Saldo akhir yang baris pertama, ini akan berbeda. Karena apa? Baris pertama ini kita ngambil dari I5. Ya, untuk saldo akhir yang di baris pertama, itu kita mengambil saldo awal yang di I5. Nah, jadi I5 ditambah G8 dikurangi H8. Ini, ya. Tapi kita antisipasi. Ya, kalau di sini kosong, tidak ada keterangan, ya. Isikan I5. Artinya ini kan tidak ada. Ya, kalau ini kosong, maka ini kan tidak ada angkanya, ya. Teman-teman bisa menuliskan seperti ini. Gitu, ya. Atau begini. Ini kan sudah diberikan 0 lah di belakangnya. Yang di sini juga 0, bukan kosong, ya. Bisa juga begini. If F8 kosong, atau ini enggak usah if. Langsungnya formula begini, kawan. If. Untuk baris pertama, maaf, baris pertama tetap seperti ini, ya. Kita ngambil dari sini yang baris kedua. Sekarang beda, kawan. Baris keduanya, teman-teman bisa langsung begini. Bisa langsung begini, tanpa if, ya. I8, berarti untuk baris 9, kita ngambil saldo awal di I8, ditambah G8, ditambah G9, dikurangi H9. Bisa begini. Ya. Kenapa? Karena ini kita berikan angka 0, kawan. Jadi 0 itu kan bisa dijumlah. Ya. Tapi kalau teman-teman ini diberikan tanda petik, ini, ya. Error dia. Apa? Ditambah G9. G9 ini apa? Enggak dikenal sama dia. Gitu. Nah. Jadi, caranya begitu, kawan. Tadi yang saya bilang, karena ini akan dijumlah, jangan tanda petik, jangan kosong, tapi berikan 0, supaya dia mau. Ya. Atau teman-teman bisa menggunakan formula yang ini, di baris 2. Bebas. Kalau sudah, tinggal dikopikan saja. Teman-teman pakai ini langsung, atau mau pakai ini, boleh. Kalau mau pakai ini, tinggal ini dikopikan, taruh di sini, baris atasnya. Bebas saja. Mau yang mana, kawan? Ya. Sepanjang ini sudah karakternya 0, bukan kosong, teman-teman bisa langsung. Ya. Bisa langsung seperti ini. Nah. Ya. Ini mau dikopikan ke bawah, nggak ada error dia. Gitu. Ya. Nah. Kemudian, ini, kawan. Ya. Ini kita total di sini. Ya. Kemudian kolom ini, I paling bawah, itu adalah saldo awal, I5 tadi, ditambah totalan G, dikurangi totalan H. Ini formulanya. Nah. Ini hanya kontrol, supaya apa? Yang paling baris bawah sendiri, itu nilainya harus sama dengan ini. Hanya kontrol saja, kawan. Itu. Ya. Ini untuk kas, kawan. Kemudian kita masuk ke bank, kita coba bank. Nah. Sebelumnya ini banknya kan kita punya tiga, kawan, di sini. Ada BCA, ada tiga bank ya. Berarti di sini kita bikin, bisa pilihan. Terima kasih. 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 dikas kalau kaskan cuman satu disini bisa berubah berarti kita menggunakan film up carilah F5 karena F5 karena F5 nya bisa berubah-berubah itu ya carilah F5 di sitraca di sitraca ini kita blog nah berarti ini kolom satu ini kolom dua yang mau kita ambil adalah saldo awalnya berarti kolom dua gitu ya setelah kita blog nanti muncul otomatis seperti ini baru titik koma kita isikan angka 2 titik koma nol gitu ya enter ini muncul dia sehingga pada saat ini kita rubah menjadi katakan BCA ini juga berubah pada sini kita rubah mandiri ini otomatis menyesuaikan itu yang lain dengan kas ya kas cuman satu enggak ada pilihan kalau ini ada pilihan ya untuk saldo air sama saldo awal sama ya yang ke bawahnya juga sama nanti bisa langsung nah tinggal sekarang keterangannya apa sama dengan kas mirip-mirip cuman kas tadi kan yang menyangkut uang tunai kalau bank berarti yang menyangkut transaksi dengan bank apa U bisa terima via bank terima piutang via bank ada bayar via bank ada bayar hutang via bank ada setoran ke bank ada penarikan dari bank kemungkinannya kan ini kawan ya ornya itu ya nah tapi ini ada tambahan setelah kemungkinannya dipenuhi ada satu syarat yang wajib dipenuhi berarti kita menggunakan n gitu penulisannya n dulu kurung buka or baru kurung buka tapi bacanya or dulu baru n jika ini salah satu ini dipenuhi kemudian dan di transaksi i nya si transaksi kolom i nya nama banknya sama dengan disini nama banknya sama dengan F5 ini ya yang ini kawan nah nama banknya di kolom i sama sama dengan F5 ya kita tidak menulis mandiri BCA tapi F5 kenapa F5 nya bisa berubah-berubah ya maka inilah ini selera lagi nanti teman-teman kolom mana yang mau kita gabungkan ya setelah ditentukan sendiri teman-teman ya sampai kolom ini terakhir titik koma kalau tidak dipenuhi kosongkan dengan tanda petik dua kali jadi persis seperti kas yang membedakan hanya di ataunya ini ornya ini ya yang menyangkut transaksi dengan bank itu nah kemudian untuk ini kolom G sama cuman ini sudah dipersempit ini adalah yang terkait dengan bank bertambah disini juga yang terkait dengan bank berkurang sama seperti kas tadi ya kan kolom G ini apa yang menyebabkan bank bertambah ini terima via bank terima piutang via bank dan setoran kebang nah kemungkinan-kemungkinan ini sekali lagi berdasarkan antisipasi transaksi yang sudah kita buat di kolom B ini ya Nah kalau memang belum ada diperlukan tambahkan baru di formulanya ditambahkan juga dengan cara penulisan yang sama jangan sampai disini terima piutang piutangnya disingkat PTG tapi teman-teman jadi formulanya ditulis piutang bukan PTG nggak akan ketemu nanti jadi harus sama penulisannya gitu ya di sini yang kolom H juga sama ini yang menyangkut aliran bank keluar ya belakangnya sama tinggal dikopikan dari sini nah ditarik nanti yang yang ini terima via via bank kita rubah bayar biar via bank terima piutang diganti bayar hutang setoran kebang diganti penarikan dari bank lain-lainnya sama nah kalau sudah semuanya tinggal dikopikan ke bawah itu ya Nah kalau sudah nanti ini kalau mau dicetak ini ini filternya teman-teman caranya memberikan begini kawan ya ini kita di home kemudian ada short and filter ya ini saya buang dulu nah sekarang teman-teman mau filter di mana kalau teman-teman merasa butuh Oh ini saya butuh semua gini ya ya di blog aja ini kolomnya yang diperlukan kemudian kita klik ini klik yang filter berarti filternya akan muncul di semua kolom gitu nah ini teman-teman boleh gini ini berarti blanknya saya buang nah gini nah ini kenapa guru total ini bisa muncul ya baris bawah karena sebetulnya disini ada karakternya kawan kalau ini tidak saya isi karakter pada saya kita milih blank dibuang ini enggak muncul ya misalkan gini ini saya buang ini saya bukan buka lagi jadi harus diakali teman-teman kolom total nggak ada di kolom sini ya totalnya kan di kolom F tadi nah ini enggak ada karakternya ilang dia teman-teman pada teman-teman butuhkan baris akhir itu Nah kalau butuh berarti jangan jangan kosong harus diisi karakter gitu nah karakternya bebas huruf apa yang penting dia tidak kosong ya di sini bebas mau kasih huruf A atau huruf B bebas nanti disamarkan dengan warna yang sama nah begini ya baru sini pada sini kita kita ini mau kita cetak blanknya kita buang dia masuk seolah-olah di sini kosong itu sama dengan yang lain-lain gitu nanti ya yang dimutasi persediaan ini ini kan ada muncul berarti di sini kita beri angka ini muncul kan hanya sudah disamarkan gitu ya kalau nggak gitu nanti nggak muncul kawan ya itu caranya teman-teman untuk membuat formula yang ada di mana mutasi persediaan kemudian rincian kas dan rincian bank nanti untuk tutorial berikutnya kita tinggal bikin yang rekap utang rekap piutang kemudian rincian piutang dan rincian hutang gitu ya oke selamat dicoba kawan selamat menikmati selamat menikmati